Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Minggu Dini Hari menerima logistik surat suara tahap 2 Surat suara diangkut dari pelabuhan Pelindo Perawang Dengan menggunakan 1 mobil kontainer dan 1 unit mobil dump truck tersegel Ada pun surat suara yang didistribusikan dalam pengiriman tahap 2 ini Berjumlah 918.383 lembar surat suara Untuk pemilihan Presiden Wakil Presiden, DPD dan DPRD Kebupaten Termasuk 7.000 lembar surat suara untuk kebutuhan pemungutan suara ulang Atau PSU Pilpres dan DPRD Kebupaten Pengangkutan surat suara tahap 2 dikawal ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap Dan diterima oleh Komisioner KPU Rohul dan Bawas Lurohul Ketua KPU Rohul El Vendry mengatakan Dengan telah tibanya logistik surat suara tahap 2 Maka seluruh jenis surat suara Baik Pilpres, DPR RI, DPD-DPRD Provinsi dan DPRD Kebupaten sudah diterima KPU Rohul rencananya juga akan segera melakukan pelipatan dan penyertiran surat suara tahap 2 Agar seluruh surat suara tersebut dapat disegel di dalam kotak suara sebelum didistribusikan ke kecamatan KPU Rohul juga masih menunggu pengiriman sebanyak 1.413 surat suara pengganti pemilihan DPD DPR RI dan DPRD Provinsi yang ditemukan rusak dan kurang kirim Pengiriman surat suara pengganti tersebut rencananya menunggu hasil penyertiran dan surat suara rusak pengiriman tahap 2 Dari Rohkan Hulu, Ari Ezwin Rah melaporkan